Suasana duka menyelimuti pemakaman dua korban meninggal pesawat jatuh di BSD Serpong, Tangerang. Keluarga menangis histeris saat jenazah korban akan dimakamkan. Suasana duka menyelimuti rumah kediaman Mayor Purna Wirawan Suwanda, co-pilot pesawat CESNA nomor PK-AFP yang jatuh di lapangan Sunburst, kecamatan Serpong pada minggu siang. Tiba di rumah duka di kota Cirebon pada pukul 10.00 pagi, kedatangan jenazah disambut isap tangis keluarga. Keluarga dan kerabat langsung mensalati jenazah sebelum dimakamkan. Jenazah Kapten Suwanda dimakamkan di kampung Karangmalang, kota Cirebon. Almarhum meninggalkan dua orang anak, istri dan ibunya. Di jam 14.43 sebelum itu kan saya serta satu menit sebelum kejadian itu saya telepon ke, eh bukan telepon, maksudnya informasi ke papa untuk tanggal 21 kan ada event ditanyi musuh. Beliau bilang menunggu info dari beliau. Terus setelah saya infokan, 14.42 itu, 14.43 saya diinfokan lagi untuk dari kondisi papa saya. Dan di 14.43 itu saya dikabari untuk papa sudah kecelakaan. Suasana duka juga terlihat di rumah korban meninggalanya, yakni Farid Ahmad yang merupakan mekanik pesawat. Di depan peti mati ayahnya, ketiga anak kembar korban tidak berhenti memanggil nama sang ayah yang dikenal baik dan penyayang. Usai disalatkan, jenazah almarhum dimakamkan ke tempat pemakaman wakaf di Cihanjuang, Kebupatan Bandung Barat, Jawa Barat. Tim Liputan melaporkan.